Setelah gelaran Sel Nias 2019 berlangsung, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah kebupatan Nias untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu sektor pariwisata yang dinilai cukup menjanjikan yalah Pantai Sorake yang nantinya akan menjadi tempat selancar kelas dunia. Gelaran Sel Nias 2019 diharapkan tidak hanya sebagai euforia acara tahunan semata. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, yang juga Ketua Pelaksana Nasional menjelaskan bahwa dampak dari rangkaian acara Sel Nias 2019 tidak hanya dirasakan dalam beberapa hari saja, namun juga akan membawa perubahan positif bagi sektor wisata di masa mendatang. Saat ini salah satu pengembangan sektor wisata yang tengah ditargetkan adalah Pantai Sorake. Pantai Sorake yang menjadi tempat gelaran dari kompetisi selancar Nias Pro International Surfing, kini telah menjadi perhatian 126 peselancar dari 15 negara yang turut serta. Di antaranya seperti Amerika Serikat, Australia, Fransis, Venezuela, dan lainnya. Sebab Pantai Sorake dinilai memiliki salah satu ombak kanan terbaik di dunia. Yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mempercepat pembangunan ekonomi melalui sektor para wisata, keleutan, dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, mempercepat pembangunan sumber daya para wisata, keleutan, dan perikanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan Nias sebagai destinasi wisata unggulan dengan mendorong pemerintah daerah serta seluruh stakeholders di sektor para wisata berserta masyarakat untuk bahu-membahu membangun sektor maritim dan para wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pemenang selancar kategori Women Qualifying QS1000 asal Australia, Paper Harrison mengatakan ia senang berada di Indonesia dan mengikuti kompetisi selancar dengan ombak yang sangat memukau. Saya dari Australia. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang Indonesia? Ini seperti pemburu dan buah? Nias adalah tempat yang sangat cantik. Saya suka Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan setelah kegiatan sel Nias harus ada tindak lanjut pembangunan yang dikerjakan. Baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusia sebagai pengelola. Kemenpar sepakat akan menjadikan Nias sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia. Maka kegiatan surfing akan menjadi salah satu tonggak untuk mewujudkan hal ini. Arief mencetokkan Bali dikenal dunia karena olahraga selancarnya di pantai Kute yang mempesona. Kemenpar juga akan turut memperhatikan amenitas dan aksesibilitas lokasi pariwisata ini. Di sil ini ada dua seperti Pak Menteri tadi, yang pertama membangun daerah itu. Yang kedua untuk menindak lanjutinya setelah dibangun seperti sekarang. Mayoritas adanya di mana? Mayoritas adanya kalau di pariwisata di wisata bahari. Nah untuk Nias kita harus sepakat ini. Kalau mau menjadikan Nias destinasi utama wisata kelas dunia, maka atraksinya harus kita sepakati. Sepertinya kita sudah sepakat bahwa yang kita pilih untuk Nias adalah surfing. Dan jangan bergetil hati, dulu Bali itu sejak dari surfing. Dari Kute menjadikan Bali seperti sekarang. Dari rekan-rekan di Nias, popularkan ini dan selamat untuk hari ini. Mungkin ini satu-satunya destinasi yang ada event jadi trending topic nasional dengan tiga hashtag. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar Nias menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Mengingat daerah ini telah memegang teguh adat istiadatnya. Ira Hulu, Rangga Samudera, Berita 1, Nias, Sumatera Utara.